Selamat pagi teman-teman semua, jumpa lagi di Nempurna Channel Hari ini kami bisa berbagi pengalaman Bagaimana rasanya disentik vaksinis Ya baiklah, jadi kemarin tahun 28 Januari 2021 Saya dilakukan vaksinasi di salah satu rumah sakit Tempat saya bekerja Jadi vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan ketebalan bagi tubuh seseorang Jadi buat kalian yang mungkin sudah berdaftar Menjadi peserta humanisasi, peserta vaksin Jangan ragu guys Karena vaksin ini bertujuan untuk memberikan ketebalan pada tubuh seseorang Dan buat kalian yang baru hadir atau datang Jangan lupa untuk memberikan dukungan pada channel saya Channel yang tidak jelas ini Anda tahu arahnya kemana yang penting upload video ya Dan di tekan tombol like, comment, dan subscribe channel ini Sebab channel ini semakin berkembang Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan Dan ada beberapa kriteria yang harus kita lakukan Yang pertama, kita harus sehat Yang kedua, wanita hamil dan menisui Kita boleh dilakukan vaksinasi Jadi kemudian Pasien dengan penyakit SPA selama 7 hari segera Bicara yang dihubung Di proyeksi vaksin di proyeksi dan vaksin Dengan pelayanan akutunya Itu tidak menerima kasih Mungkin teman-teman bisa banyak sendiri di Alaman Google teman-teman ya Ya untuk alurnya sendiri Alur vaksin ini Ada 4 meja teman-teman Jadi di meja pertama ini Kita melakukan pendaftaran Dan membawa KTP pasien KTP pasien Setelah itu Setelah dilakukan pendaftaran Untuk pendaftaran Kita Tindak ke meja 2 Meja 2 ini Tempat pemeriksaan teman-teman Jadi Kita akan diperiksa Dan tanya Di anak mesin Tanpa Dan Dan Kita diperiksa Tekanan darah Dan sebagainya Nanti kalau tekanan darahnya tinggi Setelah itu Kita tidak bisa Melangkinkan ke Meja 3 Lalu Tempat pemeriksaan Dan setelah Loros dari meja 2 Sudah memenuhi kriteria Kita akan disarankan Untuk pindah ke meja 3 Dimana meja 3 ini adalah tempat penyuntikan Penyuntikan Vaksin 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 untuk Seseorang Setelah dilakukan penyuntikan Kita Diberikan kartu vaksinasi Untuk DP1 Kemudian Nanti Diberikan kartu kembali Pada Vaksinasi berikutnya Kemudian Setelah dalam meja 3 Kita langsung Menuju meja 4 Dimana meja 4 ini Dilakukan verifikasi pendataan lagi Kalau kita sudah Dilakukan vaksinasi Dan Nanti akan Diberikan Sertifikat Kalau kita sudah Dilakukan vaksinasi Setelah imunisasi Akan terjadi penambahan Pada anu Itu tidak benar Teman-teman Jadi Tidak ada Hukumannya Sertif vaksinasi dengan penambahan Panjang anu Ya Jadi itu Vaks Jadi Buat teman-teman Yang mau Yang Mendapatkan tiket vaksin Gunakanlah Sebaik mungkin kesempatan ini Guys Kenapa Karena Yang pertama Vaksin ini Diberikan secara gratis Yang kedua Vaksin ini Bisa meningkatkan Kebalan tubuh Seseorang Seperti itu Teman-teman Jadi Pulakanlah kesempatan Sampai mungkin Mari kita dukung Ya Sekian Video Dari saya Jika ada salah kata Mohon dimaafkan Atau Bila ada yang Kata-kata yang salah Harap dimaafkan Karena Pertuju Untuk berkati Pengalaman Apa yang saya Rasakan Pada Saat Setelah Saya Divaksin Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Tekan tombol subscribe Ya Kawan Terima kasih Terima kasih